Para sahabat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hari-hari ini sedang membuat rame dengan gagasan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Desa. Saya memperoleh naskah RUU dari berbagai pihak, dari banyak orang, banyak teman. Salah satunya dari sahabat Bito Wikantoso. Dulu ini sahabat waktu di Kemerdagri ketika merancang Undang-Undang Desa dan sekarang beliau menjadi salah satu pejabat eselon 1 Kementerian Desa yang baru dilantik kemarin tanggal 14 Juni 2021. Mas Bito ngechat saya, ada banyak hal yang beliau sampaikan, pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada saya. Salah satu pesan beliau, saya baca. Hibriditas SGC-LSG harus didefinisikan secara baku agar tidak multi-tafsir. Jika multi-tafsir, akan muncul ketidakpastian hukum. Ini namanya desa hibrid. LSG itu Local Self-Government dan yang satunya lagi Self-Government Community. Jadi yang Local Self-Government ini pemerintahan lokal sendiri dan yang satu lagi namanya Self-Government Community ini adalah masyarakat yang merintah dirinya sendiri atau mengatur dirinya sendiri. Saya sebenarnya sudah berbicara juga di kesempatan lain video tentang kedudukan desa. Jadi kan ada tiga kan, ada local state government, di mana ini desa ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah negara. Ini cenderung birokratis, sentralistik, formalistik, begitu ya. Kemudian yang kedua, yang Self-Government Community ini yang seperti kesatuan masyarakat hukum adat. Dan desa itu secara historis-historis berjalan seperti itu. Meskipun kemudian pemerintah di sepanjang sejarah ini selalu merekayasa bagaimana Self-Government Community ini dipuntar-puntir, diatur sebegian rupa supaya gagasan atau formasi local state government itu masuk ke dalam desa. Lalu yang ketiga itu adalah local self-government, pemerintah lokal sendiri. Jadi ada tiga dan itu gagasan itu sudah kami tulis waktu itu bersama IRE. Tahun 2005 saya menulis buku tentang menggantang asap. Ini cerita mengenai gerakan kembali ke Nagari di Sumatera Barat. Di sana saya membedakan tiga konsep kedudukan desa itu. Dan saya dengan sahabat Abdul Rozaki juga sudah menyunting ya, mengkristalisasi buku judulnya Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Itu cerita tentang tiga kedudukan itu. Undang-undang desa itu membuat hibrid. Jadi tidak mengambil salah satu dari tiga itu tetapi hibrid. Hibridnya antara local self-government dengan self-governing community. Jadi antara pemerintah lokal sendiri dengan masyarakat yang mengatur dirinya sendiri. Jadi dalam perjalanannya ini betul kata Mas Bito multitafsir. Misalnya orang-orang mahkamah konstitusi mengatakan bahwa desa itu, pemerintahan desa itu bagian dari pemerintahan daerah. Ada satu lagi itu profesor administrasi, profesor pasal itu saya sebut profesor pasal. Itu dia bilang ini ngawur ini, hibrid ini ngawur ini. Asasnya tidak jelas gitu. Nanti para sahabat silakan melihat video saya tentang kedudukan desa ya. Jadi ya dari dulu itu begitu. Awal mulanya ya self-governing community, tapi setelah ada kerajaan hadir, ada kolonial hadir itu, selalu dimunculkan bagaimana intervensi negara itu. Jadi dulu pun juga hibrid, zaman kolonial itu juga hibrid antara self-governing community dengan local state government. Jadi beda kalau profesor pasal itu mengatakan sekarang ini menghidupkan kolonial, itu ngawur. Jadi pengetahuan beliau itu yang palsu. Itu ngawur banget dan poin kedua yang mau saya katakan bahwa desa ini ya kehidupan yang kompleks. Secara ekonomi politik, secara sosiologis itu kompleks. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan pasal. Itu namanya, kata sahabat saya, tas, bukan kantor berita itu namanya teh botol. Teknokrat, bodoh dan tolol. Jadi ini teknokrat itu begitu. Nanti saya akan buat mati ketawa ala teknokrat ya. Salah satunya teh botol itu. Teknokrat, bodoh dan tolol. Campur dungu lagi gitu. Jadi campurannya, hibridnya itu beda. Boom gitu ya. Dulu campurannya adalah self-governing community dan local state government. Kalau sekarang itu campurannya adalah local self-government dan self-governing community. Nah ini maknanya bagaimana? Hybrid ini ya, hybrid itu dua. Ya gampangannya pertama misalnya ini ya, di desa itu ada kepentingan warga dan kepentingan masyarakat tempat. Kepentingan masyarakat tempat itu self-governing community. Kalau kepentingan warga itu local self-government. Kemudian perangkat desa. Istilah resminya perangkat desa. Tapi orang Jawa selalu menyebut pamong desa. Jadi ada perangkat desa, ada pamong desa. Ya orangnya sama. Tetapi masyarakat tempat itu mengatakan bahwa perangkat itu ya yang di belakang meja itu loh, yang administratif itu loh. Jadi perangkat desa itu konsep administratif. Kalau pamong desa itu konsep sosiologis. Jadi dua. Artinya kalau kita ngomong pemerintahan desa, tidak bisa dong memisahkan dari sosiologi lalu digeser ke administrasi. Itu namanya pemerintahan palsu itu yang dipikirkan oleh Profesor Fasal itu. Jadi pemerintahan yang antisosial. Tidak bisa. Kecuali kalau Anda punya negara leviatan seperti Eropa ya. Jadi semuanya dihancurkan lalu semuanya diambil, diintegrasikan, dibirokratisasikan, diunifikasi. Ada etatisme di tangan negara. Tapi negara kita kan tidak seperti itu. Jadi dualisme itu, hibrid itu tetap jalan. Jadi artinya perangkat desa itu tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi administratif di belakang meja, tapi juga pamong, ngemong. Orang Jawa bilang memberi pandum dan pandom bagi orang banyak. Dan mereka menuntut supaya pamong desa itu juga harus beranjang sana, harus datang, datang ke sawah, datang ke rumah. Jadi fungsi-fungsi sosiologisnya itu harus jalan. Dan itu juga pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya soal sesuatu yang sangat modernis. Jadi kalau misalnya layanan dengan ngobrol di sawah atau ngobrol di dapur, di gandok itu, itu bisa membuat orang itu bahagia juga. Merasa diperhatikan, merasa diwongke, dan seterusnya. Itu hybridnya sudah banyak sekali ya kita kehidupan di desa itu. Jadi kepala desa itu sendiri juga pamong, artinya kepala pemerintahan, pimpinan kesatuan masyarakat Tugu Madat, pemimpin rakyat, dan seterusnya. Nah saya akan berbicara tentang konsep, tentang teori, supaya ilmiah lah. Saya juga bisa ilmiah juga. Tapi ilmiah yang relevan lah, yang amaliah gitu. Jadi pertama, ini dulu deh, apa namanya, pertama self-government. Self-government itu apa sih? Ini pemerintahan pemerintah sendiri. Jadi dulu ini muncul dari gagasan pencerahan. Karena memang dulu ya kekuasaan itu kan absolut di tangan kepala negara. Lalu kemudian dibentuk pemerintahan yang konstitusional, lalu ada representative government, ada pemerintahan perwakilan yang itu berasal dari rakyat. Jadi ini self-government-nya di sana. Kemudian para pendiri Amerika seperti Thomas Jefferson ini selalu gigih memperjuangkan self-government itu pada negara-negara bagian itu. Jadi dia bilang bahwa kekuasaan jangan terkonsentrasi di tangan pemerintah federal, di tangan misalnya seperti bank sentral dan sebagainya. Tapi ini ya kekuasaan ini harus diletakkan pada basis self-government di negara bagian gitu. Jadi artinya sebenarnya self-government ini lawan dari state government, pemerintah negara yang model terpusat itu. Dan saya mempelajari konsep government itu, konsep pemerintah itu adalah konsep pembebasan, konsep liberasi atas negara model Eropa yang sangat kaku, yang sangat formalistik, yang sangat hirarkis, kemudian juga birokratik. Jadi gagasan pertamanya di situ ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ini ada teori dari Quentin Skinner ini, sejarawan-sejarawan politik dari Inggris. Dia melihat pengalaman di belahan dunia, dia paling tidak membedakan ada konsep namanya, atau paradigma, atau cara pandang melihat negara dan pemerintahan. Yang satu itu cara pandang atau perspektif yang absolut. Yang kedua adalah perspektif yang populis. Quentin Skinner itu menggambarkan negara dan pemerintahan itu seperti organisme tubuh manusia. Kalau menurut yang absolut, itu antara kepala tubuh kaki tangan ini tunggal. Dan itu secara empirik itu di tangan kepala negara, atau raja, atau ratu. Artinya tubuh kaki tangan ini yaitu diperintah oleh tadi, oleh kepala. Jadi ini tunggal, tubuh ini tunggal. Itu namanya absolut. Dan itu untuk menggambarkan tentang kekuasaan monarki yang absolut. Tidak ada pemerintahan perwakilan. Sedangkan yang model populis itu terbagi. Jadi ada kepala, lalu ada tubuh dan kaki tangan. Tubuh dan ini, apa namanya, tubuh dan kaki tangan ini ya itu punya logika sendiri, punya jalan sendiri, gitu. Itu yang disebut self-government. Jadi artinya ini dibagi. Lalu dalam teori dikenal sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada juga contoh dalam satu negara, misalnya di Inggris Raya, ada ratu dan ada perdana menteri. Jadi perdana menteri itu, itu self-government yang terpisah, terbagi dari absolutisme raja atau ratu. Quentin Skinner juga menggambarkan bagaimana Commonwealth, jadi ini contoh di Kanada yang besar, Australia yang besar. Jadi mereka dua negara ini, ya kepala negaranya itu ratu Inggris. Tetapi Kanada dan Australia itu memiliki yang namanya self-government. Jadi memerintah dirinya sendiri. Itu tadi, tubuh dan kaki tangan yang terbagi, gitu ya. Dari atau istilahnya tidak melulu, tersentral atau terbusa di kepala. Ya memang ini satu kesatuan sih. Karena itu kalau kita mengatakan otonomi daerah, otonomi desa dalam negara kesatuan itu penting untuk kita memahami ini organisme tubuh. Tapi pemerintah daerah, nanti juga pemerintah desa itu self-government. Yang tidak hirarkis, yang tidak sentralistik oleh kepala tadi. Jadi ada pemerintahan sendiri, antara lain dipilih oleh rakyat ya. Kepala pemerintahnya dipilih oleh rakyat, punya parlemen, kemudian punya otoritas, mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kepentingan lokal, tetapi prinsipnya itu satu organisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak melenceng. Tapi ini kan orang kadang-kadang apa namanya, Malaysia Psikologis. Jadi kalau otonomi daerah itu konon katanya itu lepas dari NKRI. Lalu orang itu mengatakan NKRI harga mati. Enggak. NKRI itu harga hidup yang terus-menerus ini sebuah hidup yang menghidupi dan menghidupkan. Artinya, dengan alasan NKRI harga mati itu bukan berarti tadi, absolut. Antara kepala, tubuh, dan kaki itu lalu sangat sentralistik. Semuanya tergantung pada kepala. Jadi ini, ini dari Quentin Scanner begitu ya. Jadi artinya, kalau desa itu punya self-government itu yang tadi ya. Ada pemilihan, ada kewenangan, ada hak, ada kewenangan, ada kewajiban tanggung jawab kepada orang setempat. Dan dia memang, ini satu ya, ini pemerintahnya itu begitu. Pemerintahnya itu self. Tapi dia juga self-governing community. Jadi ini istilahnya pemerintahnya sendiri, tapi berbasis pada kepentingan masyarakat setempat. Jadi pemerintah desa itu, itu berakar, berakar secara sosiologis pada self-governing community yang lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat setempat. Kalau kepentingan warga, itu yang pemerintah diatasnya. Jadi itu gagasan, apa namanya, secara konseptual begitu. Kemudian yang ketiga, ini juga ada buku baru ditulis oleh Josh Ratzkelder, yang saya belum sempat mereview, judul bukunya Three Ages of Government, Tiga Jaman Pemerintah. Jadi pemerintah tiga jaman itu, menurut Skalder itu, pemerintah bersama masyarakat, yang itu disebut sebagai self-governing community, seperti desa. Kemudian yang kedua, ini adalah pemerintah diatas masyarakat. Ini pemerintah yang sangat absolut, yang sangat otoriter. Lalu yang ketiga adalah pemerintah dalam masyarakat. Ini pemerintah dalam masyarakat ini, menurut Skalder ini, 200 tahun terakhir. 200 tahun terakhir. Jadi pemerintah dalam masyarakat ini, itu yang demokrasi itu. Yang demokrasi. Jadi pemerintah itu dibentuk oleh rakyat, kemudian dia hidup di dalam masyarakat, tugasnya itu adalah melindungi, melayani masyarakat itu. Kalau pemerintah diatas masyarakat itu, dia lalem. Jadi dia itu menindas, dia mengisah, pokoknya yang jelek-jelek itulah, termasuk despotisme itu. Sebaliknya, pemerintah bersama masyarakat itu, self-governing community, seperti kesatuan masyarakat, tukum adat, seperti desa itu. Jadi ini di antara orang-orang itu, ya kepentingan setempat, kepentingan masyarakat setempat itu. Artinya apa? Artinya, kita mengalami transformasi negara itu, itu belum bisa menghilangkan itu. Belum bisa menghilangkan desa yang punya karakter self-governing community atau pemerintah bersama masyarakat. Jadi yang mau saya katakan adalah, hybrid itu artinya pemerintah bersama masyarakat. Jadi, tadi kepentingan masyarakat sempat itu yang paling utama. Pemerintah itu kalau menurut, menurut Profesor Pasal, Profesor Kolonial itu, termasuk pemerintah daerah, menurut dia, itu harus formal. Harus ada ASN, harus ada dinas, harus ada konsil, gitu kan. Kalau tidak begitu, katanya disebut pemerintahan palsu, katanya. Ini kan sinting, saya sudah bahas juga. Jadi pemerintah itu tidak seperti yang dia bayangkan. Pemerintah-pemerintahan itu sesuatu yang universal, tapi cultural bond, punya ikatan budaya. tergantung pada orang-orang itu bagaimana merancang susunan pemerintahan. Polanya juga begitu. Jadi kalau yang self-governing community, itu juga pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan sesuatu yang formal, seperti Presiden, Gubernur, Wali Kota, enggak. Jadi, itu Kepala Desa yang itu juga pemerintah. Dia adalah pemerintah bersama masyarakat. Kalau Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu adalah pemerintah dalam masyarakat. Nah, kalau Gubernur, Bupati, itu ya pemerintah dalam masyarakat, sekaligus juga sebagai, apa namanya, local self-government. Jadi bentuknya bisa beraneka ragam, tidak harus dengan pola yang sangat formal. Kalau desa ada, ada Kepala Desa, ada perangkat, ada BPD, ada musyawarah, begitu ya, tidak ada PNS, itu juga pemerintah, itu pemerintah. Itu pemerintah bersama masyarakat. Bersama masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Dan saya ingin mengatakan dua sisinya begini. Desa sebagai entitas itu milik masyarakat tempat. Kepala Desa sebagai pemerintah itu milik rakyat. Itu dualitas juga. Jadi artinya ya begitulah. Artinya orang tidak, kemudian seenaknya sendiri, lalu menafsirkan, desa itu bagian dari pemerintah daerah. Desa itu pemerintahan palsu, karena nggak punya ASN, nggak punya dinas. Nah, itu ngawur itu omongan kayak begitu. Itu tidak sisiologis. Kemudian yang berikutnya, oh desa itu self-governing community penuh adat. Nggak juga. Jadi hybridnya itu memang nanti bisa kita rumuskan lebih jauh. Ini kan lagi omongan ngalor ngidul ini ya. Tapi gagasan sudah saya sampaikan, tapi nanti kalau jadi teks itu kan harus dibuat secara sistematis. Tapi poin saya ya, cara kita memahami pemerintah, cara kita memahami pemerintahan itu jangan pakai legal formal, jangan pakai administrasi, karena pemerintahan itu fenomena sisiologis, fenomena politik. Jadi kalau di pasar administratif, ya akhirnya begitu. Lalu menganggap palsu, yang benar adalah administrasi. Justru saya sebaliknya, yang palsu itu justru yang administrasi, karena dia itu tercerabut dari basis dari akar sisiologis. Jadi desa itu begitu ya. Ya dia mengandung sisiologi, mengandung politik, mengandung administrasi, mengandung hukum juga. Jadi nggak bisa dipotong-potong. Sama kalau kita membayangkan pemerintahan itu, ya kita membayangkan hutan itu secara utuh sebagai ekosistem. Tapi kalau profesor pasal itu, dia melihat pemerintahnya dari pohon-pohon-pohon saja. Dia mengabaikan sebuah ekosistem yang utuh. Saya kira demikian. Terima kasih.